Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bali Fornia Channel Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik aja Yang sakit cepat diberkesembuhan ya Amin Oke, saat ini kita berada di Bandara Internasional Ngurah Rai dan Pasar Bali Terminal Keberangkatan Internasional Gimana situasi terbarunya? Kita cek bareng-bareng Oke, let's go Untuk pintu masuk Terminal Internasional sendiri ada dua teman-teman Teman-teman bisa lewat yang sebelah sini Biasanya kalau lagi sibuk dan high season sangat rame ya Makanya Bandara membuat dua pintu masuk di Terminal Internasional Oke, kita lanjut Ini untuk pintu masuk Bandara Internasional yang kedua teman-teman Nah, sekarang kita sudah ada di dalam Bandara Internasional Di area ini teman-teman bisa belanja, bisa makan Karena banyak cafe, banyak restoran, pusat oleh-oleh juga ya Khususnya untuk area Bandara Jadi, sambil menunggu jam terbang bisa rest di sini Saya sarankan khusus teman-teman yang terbang via Denpasar Bali Saya sarankan datang tiga jam lebih awal dari jadwal penerbangan Karena perjalanan menuju ke Bandara sendiri sudah dipastikan macet teman-teman Jadi, harus lebih awal ya Oke, kita lanjut Pihak Bandara sendiri juga sudah menyiapkan berbagai macam informasi ya teman-teman Mulai dari keberangkatan, jadwal, pesawat cancel, pesawat landing, pesawat delay Mereka semua informasinya sudah lengkap Untuk area sendiri di sini nyaman, juga bersih teman-teman Bisa kita lihat ya Teman-teman bisa jalan-jalan keliling area Ada patung barong juga ya Yang menjadi ikon dari Pulau Dewata sendiri Oke teman-teman, kita lanjut lagi jalan-jalannya Video ini saya ambil kemarin hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 teman-teman Nah, ini pintu masuk untuk check-in Bandara teman-teman Jadi, biasanya 1 jam sebelum jadwal penerbangan Kita sudah ada di dalam dan menunggu waktu untuk take off Terminal ini berada di lantai 2 ya teman-teman Teman-teman bisa menggunakan anak tangga Atau lift yang sudah tersedia di ujung sana itu Saksikan terus videonya ya teman-teman Kita jalan-jalan keliling area terminal internasional Ini monitor untuk jadwal penerbangan teman-teman Jadi, pesawat landing, pesawat take off Kita bisa melihat dari monitor tadi ya Oke, sekarang kita berada di zona pick up Ini area untuk penjemputan Jadi, dari villa atau hotel yang tamu mereka sudah datang Mereka menjemput di zona ini, di area ini Sangat ramai dan sibuk teman-teman Kita bisa lihat sendiri ya Suasananya seperti apa Sekarang kita lanjut ke terminal domestik teman-teman Kita menuju terminal domestik keberangkatan dan kedatangan Jadi, dari terminal internasional Teman-teman bisa langsung jalan ke terminal domestik Lewat jalan ini ya teman-teman Sudah ada penunjuk jalan Untuk ke terminal domestik Teman-teman tinggal ngikutin aja ya Di sepanjang jalan ini Juga ada informasi tentang Seni dan budaya Adat istiadat yang ada di Bali ya teman-teman Seperti halnya bandara-bandara lain yang ada di Indonesia Mereka ingin memperkenalkan seni, budaya, adat istiadat Yang ada di daerah masing-masing Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Sekarang kita sudah ada di terminal kedatangan domestik Inilah situasi terbarunya teman-teman Seperti yang teman-teman lihat sendiri ya Ini area penjemputan untuk terminal domestik teman-teman ya Jadi, kalau teman-teman berlibur ke Bali Atau ada tanah keluarga yang datang ke Bali Di sinilah tempat untuk penjemputnya teman-teman Atau kalau teman-teman ingin berlibur ke Bali Nanti bisa nanya-nanya ke saya Saya bisa cantumkan nomor handphone saya di deskripsi Oke, kita lanjut lagi teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita menuju ke terminal keberangkatan teman-teman Dari terminal penjemputan tadi Teman-teman bisa lurus aja ya Terminalnya berada di ujung sebelah kanan teman-teman Jadi, bisa ngikutin jalan aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada kafe juga nih teman-teman di dalam bandaranya ya Jadi, teman-teman bisa santai Bisa ngopi juga Atau mungkin waktu teman-teman liburan ke Bali Kita bisa ngopi bareng Dan jalan-jalan bareng mungkin Oke, teman-teman sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih